Intro Intro Diketahui beberapa hari yang lalu tepatnya pada bulan Januari Di tahun 2022 maupun di bulan Februari di tahun 2022 Banyak sekali terjadi pertemuan dari Wilbur yaitu Wilona bersama Feral Bramasta Dan pada pertemuan tersebut juga ada Mami dari Wilona ya teman-teman Bahkan beberapa hari yang lalu Wilona bersama Feral Bramasta Ketika berada di lokasi syuting disana juga ada papa dari Feral Bramasta Seakan-akan secara tidak langsung mereka memberitahu kepada publik Hubungan dari Wilbur yaitu Wilona bersama Feral Bramasta Sudah diketahui kedua orang tua dan mungkin sudah disetujui ya teman-teman Karena kalau tidak disetujui maka mereka berdua tidak boleh bertemu Dan uniknya beberapa hari yang lalu tepatnya pada 2 hari yang lalu Sekilio membuat Q&A dan kalau kita melihat pada Q&A tersebut Ada seseorang yang bertanya Kak Seiki kapan kira-kira Natasha Wilona bersama Feral Bramasta bisa melakukan collab Dan disini Sekilio mengatakan Coming soon Sehingga collab ataupun konten dari Wilbur akan dibuat dalam waktu dekat ini ya teman-teman Jadi teman-teman bisa stay tune karena cover yang diberikan oleh Sekilio ini biasanya akurat Dan pada hari Selasa 8 Februari di tahun 2022 Kegiatan dari Natasha Wilona bersama Feral Bramasta Dimana Natasha Wilona kalau kita melihat pada Instagram storynya Natasha Wilona lebih sering menghabiskan waktu di rumahnya sambil mempromosikan berbagai macam endorse Yang diterima oleh Wilona Lalu untuk Feral Bramasta diketahui Feral Bramasta sedang melakukan kegiatan syuting Bersama Austin dan juga Dustin Yaitu teman dekat dari Feral Bramasta ketika mereka semua sedang berhubur di Bali Austin dan juga Dustin juga ikut ya teman-teman Kemungkinan besar mereka semua sedang melakukan kegiatan syuting Untuk acara pupa yaitu Putri untuk Pangeran Jadi teman-teman bisa stay tune di acara pupa Untuk melihat keseruan jalan cerita yang sangat menarik Dan juga jalan cerita yang baru Di sinetron dari pupa Putri untuk Pangeran Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!